Hai guys balik lagi ke YouTube channel gue jadi hari ini karena bosen banget gitu kan kita quarantine social distancing gitu kan bosen banget nih ya deh pokoknya intinya video ini gua bakalan bikin kayak makeup makeupan gitu deh makeup makeup get ready with me atau kayak daily routine makeup gitu tapi yang versi updated karena video terakhir gue tuh udah lama banget terus daripada cuma makeup mulu gitu kan terus kayak makeup doang bosen kan jadi dua hari yang lalu itu gua nge-up di Instagram gua atau di nanti itu di story gue bikin guys kalau misalnya ada yang kalau gua ngadain Q&A bakal ada nanya atau enggak kalau iya silahkan nih tulis apa yang mau ditanyain gitu kan karena followers juga banyak-banyak banget saya nge-view story gue juga ngebanyak-banyak banget jadi yang nanya tuh dikit tapi kayak lumayan untuk dijadiin konten jadi sekarang gua mau makeupan sambil jawabin Q&A gitu deh btw ini banyak barang-barang baru maksudnya kayak makeup 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 baru yang gue belum kasih tau ke kalian mungkin atau gimana oke jadi langsung aja gue nggak tau sih mau makeupan bentuk apa kayak apa gimana 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 tuh kagak tau ini kayak out of the blue banget sebenernya jadi kita pakai moisturizer dulu guys ini ini adalah udah lama banget sih gue nggak tahu super nah guys barang yang salah satu yang barang yang baru itu atau makeup makeup yang baru yang belum gue kasih tau adalah ini adalah primer dari Emina yang pore ranger blur out pores in fine lines aduh nggak ini waterproof hydro huge apa pokoknya ini beli ini terus di foundation baru karena nyobain ini penasaran banget katanya kayak bagus apa gimana 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 terus juga eh foundation gue yang lama udah expired kan dan asal kalian tahu aku membeli dua ini ini mascara sama foundation tuh buat apa buat graduasian tadinya tapi Corona gua nggak tahu deh terus kalau gue jadinya ngadain graduasi apa enggak sakit bener hati gue ya terus jadi ini belum gua buka nih dari gua beli ini belum gua buka karena maskara tuh cepet banget ininya expirednya jadi sampai sekarang belum gua buka cuma gua buka bungkusnya doang sih plastiknya gitu doang dah tapi belum gua buka jadi gue akan tetap memakai eh maskeranya yang lama nih si last sensation udah bisa membeli deh pokoknya itu itu doang sih yang baru sih Hai nah udah segitu aja agak usah banyak-banyak sayang bro terus kalian kalau kalian tahu ya nih kan liburan ya gua kan kelas 12 nih jadi kayak UASnya tuh bener-bener waktu itu bener-bener tangguh cuma tinggal 2 mata pelajaran 3 mata pelajaran doang kan habis itu diliburin kan jadi kita eh apa sih UAS online ya kan terus karena lama terus kayak diperpanjang terus liburnya jadi gue cat rambut nih nih bleaching udah lama sih sih itu deh rootsnya udah kayak rata nagi gitu guys pokoknya gitu jadi imo-imo gitu tadinya kan mau di depan dua gitu sebuah kayak kayaknya nggak cocok deh di gue deh terus 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 nih ya gara-gara kelamaan di rumah ngedekem apa gimana gue nggak ngerti jelas pernah nongol semua udah ada pusing sekarang sekarang kita akan pakai halis tapi karena apa ya gue males pake yang pensil sebenernya nggak pensil sih daripada gue akan memakai si eyebrow format dari inilah ABH lah tapi permasalahannya adalah nah permasalahannya adalah ini itu goyang udah mau copot yang berasnya ini jadi tadi gue pakai ini dulu selotip dulu itu guys sekarang gua bakalan jawabin QnA sampai pakai alis dan ini bukan HP gua ini HP bokap ini karena HP ini HP gue dipikir buat record gitu ya jadi gue udah send kesini foto eh ya screenshot-an si QnA nya yang pertama nih dari sindi sindi monika 88 suka duka sekolah di dari SD sampai SMA ya gua sekolah di sekolah tersebut dari gua SD kelas 1 sampai sekarang SMA jadi jadi intinya ke 12 gitu kayak sesepuh dari pokoknya dari jaman bontot bad dah Hai sukanya apa ya temen-temennya tuh asik-asik semua dan emang bobrok-bobrok semua apalagi angkatan gua kan angkatan gua juga ya bobrok dan kayak dari SD tuh bawa masalah mulu sampai kepala sekolahnya tuh pernah ngomong kalau nggak salah waktu SD tuh ngomong angkatannya angkatan ini tuh angkatan paling banyak masalah kayak ada aja masalah kasus gitu atau SD ya begitu deh sukanya sih banyak ya gua lupa kayak banyak banget kayak para wisata sana sini kemana-mana ya kan terus kayak yang bikin sekelas bikin guru sampai ngambek sekelas sampai kita ke ruang guru waktu SD minta maaf banyak deh sukanya seru deh pokoknya deh sampai temen gua tangannya robek iya kan tuh si Acer ya tangannya robek gara-gara mendorong-dorongan gue gak ngerti deh enggak ngerti deh temen-temennya asik sih apa ya dukanya itu adalah terkadang sekolah gue ini kalau ngasih pengumuman mendadak banget dan mepet banget tapi nggak masalah sih kalau misalnya itu cepet gitu kalau kita seneng kalau misalnya kayak tiba-tiba minggu depan udah ulangan terus bahan-bahan aplikasi itu gimana tuh kadang-kadang suka gitu cuman gapapa udah mau selesai sekolahnya nanti siapa tahu gua udah lulus sekolahnya jadi lebih baik kayak nggak gitu udah sih sebenarnya suka dukanya ya begitu-begitu aja kayak yang basic-basic sama ini sih paling gua nggak tahu ya kalau sekolah-sekolah lain tuh ngadain live-in juga atau enggak tapi kelas sekolah gua tuh SMA kelas 2 kelas 11 itu kayak udah selalu dan pasti banget untuk ngadain live-in nah live-in itu apa kalau kalian belum tahu live-in itu adalah kayak kita ke tempat suatu desa yang jauh terus kita nggak boleh main HP kayak ada beberapa acara live-in yang boleh main HP atau megang HP bawa HP segala macem tapi sekolah gua gabolehin jadi kita waktu itu live-in ke desa di deket Merapi deh kalau nggak salah itu kita tinggal di kita tinggal di rumah para apa sih namanya apa sih namanya penduduk sekitar ya kita dibagi ngikutin kegiatan mereka apa aja bantuan mereka kerja ke sawat sampai ada yang kita diajak ke air terjun gitu loh apa sih namanya gua nggak tahu pokoknya outing outing yang tinggi terus kayak kita diajarin nari-nari di ininya apa sih namanya tradisionalnya kita perform di hari terakhir pokoknya ya seru deh aduh nih gua ketebelan lagi Hai enggak apa-apa masih bagus 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 begitulah pokoknya guys Hai gua selesaiin ngalis udah ada yang aku akan pakai si concealer makinnya enggak akan banyak banget nih kayaknya dikit enggak diketiwa sih cuma bener-bener kayak yang cuma nilet nih lu lihat baik-baik gua makanya cuma dikit Hai tuh sampe nggak kelihatan Hai ini kan ada jerawatnya itu nah gue tutupin dulu Nah karena kita beli sambil jawabin pertanyaan lagi Hai yang kedua dari Jovita Jovita Murini 07 gimana cara ngatasin kegabutan di rumah Hai gua aja nggak tahu Jov ini masalahnya gue juga nggak tahu nih gue juga di rumah kerjaannya tuh gelor ya enggak nonton dracor nontonin YouTube sampai jam berapa tuh malem gua nggak tahu apa malem gitu Hai terus bangunnya jam 12 definisi kebo banget nah gara-gara Corona nih ya semua teman-teman gue termasuk gue juga jadi koki dadakan jadi chef dadakan di rumah yang bikin dalgona yang bikin mentah yang bikin eh ada yang bikin pai susu ada bikin dessert box banyaknya pokoknya Hai udah bener-bener makin cuma segini doang Hai Oh salah satu tips yang gampang banget kalau lagi gabut di rumah atau yang ngapain bikin tiktok udah udah paling bener bikin tiktok main tiktok terus pake bedak Max tapi dikit banget bener-bener coba tutupin sih si Hai si Hai apa nutupin sininya doang apa presidernya ke eyeshadow kali ya Mungkin sekarang gue orangnya jadi lagi diban pakai aja aja sedangnya masih yang lama si ini vokalur Hai kiri favorst vokalur yang bright lux yang nomor satu mana tuh ini tuh dia Hai nah ada cerita dibalik si merah ini kenapa abis temen-temen karena modern dan di sekolah aku makeupnya merah nanti saya masukin foto disini itu pakai face deco nya gua sama pakai ini acede merahnya jadi abis tuh sekarang tapi enggak salah sih masih ada masih dipakai lah dan gue juga emang jarang pakai warna itu sih kalau lagi kayak pengen merah aja gitu lanjut Felicia Angel 45 Apeng review makeup yang biasa sering dipakai dong Hai apa ya ini Hai ini sebenarnya selesai gua pakai tuh ini enggak bukan itu gue jarang pakai makeup sebenarnya asli sumpah kita bisa buat pemula ini oke sih nih nih Holy Grail nih ini sih yang mau yang kalau misalnya pertanyaan kayak gitu yang paling dipakai ini gua aja tuh kadang kalau mereka cuma pakai ini sama liptin atau lip balm tuh apalah itu yang buat bibir pokoknya gua pakai ini Hai murah cukup murah itu juga dia blending banget kalau menurut gua ya tapi eh kalau lagi ada jerawat ini tuh kelihatan banget jadi makin dikit aja kalau ada jerawat gue lagi demen warna coklat jadi kita pakai lama coklat nah gue tuh cuman pakai isinya di luar doang udah gitu doang biasanya atau kan biasanya gue pakai ini nih si yang ini sama item campurin jadi kayak pakai eyeliner gitu karena gue males banget kalau pakai eyeliner beneran kan bleber kemana-mana tuh kayak gatunya berat banget temen-temen kalian gua nggak akan pakai itu karena enggak akan kemana-mana juga temen-temen enggak kemana-mana gue terus kita pakai blush on dari Emina Chiclet Press Blush yang sheetnya Violet Berry I love blush karena gue demen banget emang blush on kenapa ya kayak jadi seger gitu deh gini aja dah selanjutnya Alisa dari Alisa Tirza nanya kenapa memilih jurusan komunikasi karena dari kecil memang sudah tertarik dengan dunia entertainment dan itu pasti nyaman komunikasi juga sih pokoknya udah pengen banget dari dulu tuh pengen banget entertainment entah yang TV entah yang dari sosial media entah pokoknya entertainment deh intinya entertainment itu sih kenapa gue memilih jurusan ilmu komunikasi nah karena itu sekarang kita akan jepit pemata kita sambil jawab lagi ya dari selom 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 halo jelas banget gua kapan mulai belajar makeup buat belajarnya SMP kelas 9 sampai kelas 10 awal SMP kelas 9 akhir sama kelas 10 awal nah kita pakai si ini lagi lilas sensasional tadaaa dan pertama kali banget untuk belajar makeup itu ini pelajarin pertama kali eyeliner kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu adalah dari Acer Zerlina Acer pertanyaan lu emosi jiwa gua liatnya lu tau kenapa pertanyaannya ci kenapa jomblo mulu gak bosen menurut anda gimana saya urang kembali ya pertanyaannya dari Acer Zerlina ci kenapa jomblo gua aja gak tau ga bosen bosen sumpah bosen gak ada yang bisa gua chat setiap hari gak ada yang misal gua kayak eh lagi apa kamu lagi apa atau kayak gua kan demen foto-foto iseng gitu bosen kan pake efek-efek filter di IG ga ada yang bisa bosen jadi gua kayak masih safe sendiri gitu guys tapi sebenernya kayak not bad sih kalo jadi single tuh kayak lu bebas mau ngapain terserah lu cuma ya bosen sih 17 tahun gue menyendiri udah ini gua kum laut gua kum laut jomblo pertanyaan bikin saya emosi nih jangan sampe saya tampol online ya pertanyaan selanjutnya dari jenis amaris underscore my so hip my only one polar bear pertanyaan lah ceritain awal mulanya lu skate sampe sekarang panjang nih sister ceritanya hmm jadi awalnya itu adalah gua sepatu roda gitu kan kenapa bisa sepatu roda sepatu roda itu awalnya beli sepatu roda nih sama mak gue kayak di asiatur apa gimana gua lupa pokoknya beli sepatu roda merk kogar udah pake sepatu roda ya kemana ya yang mainnya maksudnya jalanannya mulus gitu ya udah lah kita ke GBK nih ke GBK dengan gue apa baju seadanya main ketipa ketipu ketipa ketipu gubrak jatuh gua jatuh guys you know face planted ya face planted jadi kayak bener-bener yang kayak gua lagi main nih my brok gitu jatuh terus adada gua sesek tiba-tiba karena jatuh itu dan gua asal lu tau yaitu gua jatuh di depan SPG Yamaha malu muka gua tuh muter dimana gitu ya sampe SPG itu Astaghfirullahaladzim muka ku taruh dimana terus akhirnya gua dateng ke mama dengan kadang belum nangis begitu saya peluk mama saya nangis kenapa saya syok anda tahu saya syok mama tidak tertawa di belakang saya syok saya kaget bukan itu sakitnya 10% malunya 90% lu bayangin lu bayangin depan SPG Yamaha di GBK udah hiatus dulu nih hiatus kita vakum dulu main spot rodanya karena cuma buat iseng-iseng berbulan-bulan lah lewat bulan-bulan lewat sampai pada akhirnya mama gua bilang kamu main sepatu roda lagi enggak kalau enggak sepatu roda nya dikasih nih ke saudara kamu gua kan orangnya nggak mau ya pelit gitu pada zamannya nggak mau gua bilang gitu tuh sama gua bilang kalau nggak mau ya udah kamu main lagi lagi dong dimana kayak dikompleknya dimana ya udah ayo ya udah akhirnya gua pake baju yang proper untuk main sepatu roda nih asik proper padahal gua juga ngerti dulu apa maksudnya kayak pake yang sana lege epec ya sana lege sama kaosport udah nih main itu kita-kita-kita-kita di GBK di putaran ringrot yang gede itu terus ketemu sama klub sepatu roda gitu JRF namanya guys Jakarta Rollfest udah lama banget anjir gua udah gak ngerti lagi udah lama banget nah pada saat itu adalah gua kelas 5 SD kelas 5 SD itu gua masuk ke klub sepatu roda nya terus gua tunggu mikir dulu anjir ya pada intinya gua waktu SD sampai kelas 6 itu main sepatu roda plus ice skating terus pada kelas 9 kelas 10 awal itu gua udah ngemakai udah nggak nyentuh yang namanya sepatu roda lagi dan mulai fokus ke ice skating sampai sekarang kelas 12 dan lagi berhenti dulu lagi atus lagi dulu karena lagi Corona plus sempet pas yang mau n itu gitu deh guys ceritanya pake yang ini dia tuh textury kayak apa ya lipin tapi lebih kayak lipgloss tapi bukan lipgloss tuh kalo ga tau lah gua ga ngerti lu liat aja deh pokoknya nih lipin tapi masih glossi glossi gitu tadaaa udah deh gini biasanya gua kalo cabut kalo niat gitu trend selanjutnya adalah dari Mikaela Alivia bunga skincare rutin asal lu tau gue ga pernah pake skincare rutin gue jarang banget skincare rutin anaknya bar-bar anaknya malesan skincare rutin pertama kenapa menurut gue mahal kedua itu kayak cocok-cocokin gitu kan terus kayak oh my god gue ingat pokoknya gua ga skincare-an deh pokoknya gua cuma ini nih ya gua kasih tau ya gua cuma cuci muka itu pake yang dari Senka yang perfect white whip gua ga sepoknya Senka yang warna putih sama nih nih anda tau ini apa ini adalah campuran dari ACV atau apple cider vinegar cuka-apel sama air 1 banding 2 jadi kayak 1 sendok cuka-apel sama 2 sendok air terus gua jadiin itu dan gua pake itu tuh udah lama sih menurut gua udah lumayan lama dan itu emang menurut gua bagus dan cocok di gua sorry motong lagi pada intinya gua cuma pake cuci muka dari Senka yang warna putih sama campuran ACV tadi udah gitu aja soalnya kalo nih di video panjang banget gua nginjelasin ya gue agak pegel nih ngeditnya ya guys terimakasih guys bye sekarang kita jawab-jawabin pertanyaan semua pertanyaan sisa-sisa pertanyaan tadi ampe si Mikayla ini sekarang dari Natalia Desianto Natalia Desianto bocil kakak umur berapa? gua umur 17 guys selalu tahun gua 5 November 2002 coba dari bocil lagi bocil kasih 3 pertanyaan aslinya orang mana? orang ayo ya orang Jakarta gitu mama dari Surabaya papa dari Jakarta jadilah aku orang Jakarta gitu bocil lagi tips biar muka mulus dong apa ya ya lu pake skincare yang cocok sama lu yang yang bener-bener cocok sama lu deh jadi lu harus tau tipe muka lu tuh apa berminyak kah? kering kah? atau kombinasi kah? nah lu cari deh tuh skincare-skincare yang cocok dengan tipe kulit lu dan ini penting banget air putih minum air putih tuh ini banget deh bagus banget nih gue aus sih guys air putih tuh bagus banget buat kulit juga lanjut dari Zahrina Malina pertama main air skating tahun berapa? pertama banget pertanyaan gue bingung nih pertama banget atau pertama kali kayak menggeluti mulai terjun ke dunia air skating sebagai atlet kalo pertama kali banget gue main itu waktu SD apa TK ya? maaf ngotong lagi gue mager ngeditnya karena video yang gue jelasin ini panjang banget pada intinya adalah gue pertama kali main air skating adalah SD dan bener-bener jadi atlet air skating itu mulai dari kelas 6 oke fix bye ini ada yang nanya nih dari jasa.follower.indo single atau taken? kayaknya gak perlu dijawab lagi ini pertanyaan single and ready to mingle kalo lanjir pokoknya gue single pokoknya gue intinya gue single dah itu sampai situ saja pertanyaannya jawabannya terus ini ada yang nanya juga ini lucu dah yang nanya tadi jasa.follower.indo sekarang yang nanya dari serum.penambah.follower lucu banget suka belanja gak kak? jujur gue orangnya gak suka belanja gue cuma belanja kalo misalnya mau gue butuh aja kayak misalnya nih baju kayak gini nih ini aja baju dibeliin emak gue coy kayak misalnya baju gue tuh di lemari ini tuh hampir semuanya udah udah pake dan gue kalo misalnya udah beli satu baju baru itu kan gue pake terus-terus misalnya kayak yang kalo gue jalan atau gimana pokoknya bakal sering gue pake lah intinya gak pernah yang di lemari gue itu gak gue pake kecuali bener-bener gue gak suka dan itu juga gak pernah kayak yang gue beli terus gue gak suka gue mau pake gak pernah selalu kayak gue beli gue suka gue pake sering gitu kalo ditanya suka belanja atau enggak sebenernya enggak gak terlalu suka karena kayak gue anaknya kalo ke mall tuh ya kalo gak ada tujuan kayak gue mau ke mall ngapain? gak tau mau jalan-jalan aja refresi gak bisa gue mending gue di rumah gitu jadi gue orangnya kalo misalnya ke mall atau belanja tuh harus ada tujuan lu mau belanja mau ngapain? untuk apa? untuk apa? gitu jadi kayak udah guys pertanyaannya udah sampe situ aja pertanyaannya udah abis dan karena emang gak ada gak banyak yang nanya ke gue gitu karena emang PO story gue juga gak banyak paling montok juga cuma 200 udah gitu doang jadi gitu guys sampe sini aja videonya gue udah selesai kasih tau atau kayak sambil get ready with me makeup atau kayak my daily routine makeup makeup kalo jalan-jalan udah sambil baca-bacain Q&A juga udah jadi sampe sini aja videonya makasih banget yang udah nonton video ini sampe akhir dan udah mendedikasikan waktu kalian untuk menonton video ini karena gue buat ini pas lagi gabut semoga video ini juga untuk mengisi waktu kalian sama gabut di rumah aja makasih banget yang udah nonton jangan lupa di cek video-video gue sebelumnya jangan lupa di subscribe di thumbs up dan jangan lupa untuk cek social media gue yang lainnya selain youtube ada instagram ada snapchat dan ada tiktok jangan lupa di follow guys di follow di like foto-fotonya pokoknya di cek semuanya bakal gue taro di link in description pokoknya bakal gue taro di link di deskripsi box gitu udah guys terimakasih yang sudah nonton I love you so much terimakasih banyak sekali telah menemani saya di waktu kegabutan saya jadi bye guys